Gubernur Cewa Timur, Kofi Faidah Parawansa, telah menyerahkan SK Penunjukan Ahmad Zaini, Sekda Sidoarjo, menjadi pelaksana harian atau PLH Bupati Sidoarjo minggu malam kemarin di Gedung Rahadi, Surabaya. Tak hanya itu, Gubernur juga bertemu dengan Forkopimda Sidoarjo untuk mensinergikan penanganan COVID-19 di Sidoarjo agar tidak terputus. Selain itu juga untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang segera dimulai, yakni tahapan pendaftaran. Masa jabatan PLH Bupati Sidoarjo ini sendiri memiliki batas waktu maksimal hanya 30 hari. Untuk selanjutnya, menunggu Menteri Dalam Negeri menentukan nama untuk posisi penjabat Bupati Sidoarjo, di mana Gubernur telah menyerahkan usulan tiga nama pada Menteri Dalam Negeri untuk menjadi pejabat Bupati Sidoarjo. Ini kita PLH Bupati Sidoarjo. Nah, sudah baru selesai. Intinya, di dalam proses pemerintahan ini, tidak boleh ada kebocongan yang tidak akan menjadi kebocongan. Waktu Bupati Sidoarjo akan berharga dekat, tidak boleh ada kebocongan. Ini akan ditunjuk PLH. PLH ini nanti akan selesai apabila nanti ada PJ. Nah, sementara nanti Bu Buna menyiapkan usulan PJ di dalam negeri dalam waktu dekat, sambil menunggu paripurna takut pasal jabatannya Bupati Sidoarjo. Seperti diketahui, kekosongan jabatan eksekutif terjadi di Pemkap Sidoarjo pasca meninggalnya PLT Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, Sabtu kemarin akibat COVID-19.